3, 4, 4, ladies and gentlemen Ladies and gentlemen Please welcome DJ TV Halo kawan, selamat mengikuti kembali siaran Coach TV Channel Siaran gue kali ini ingin sharing tentang suatu keniscayaan Yang harus dimiliki oleh setiap penyiar profesional Apa itu? Bos, penyiar profesional itu sudah selayaknya menghindari 5 hal keliru sebagai berikut Oke, sebelum gue jembrengin satu persatu Gue harap lo berkenan bos Bantu gue lah untuk kasih subscribe Hidupin loncengnya Kasih like Terus lo komentarin juga Tuh, postingan-postingan yang gue bagikan Waduh, gue seneng banget Thank you buat lo Oke, kita mulai Pertama Penyiar profesional Tidak akan menggunakan kata jamak Untuk sapaan atau panggilan kepada pendengarnya Apa itu kata jamak? Nih, sebelumnya Kita sudah mafum Kita sudah paham Bahwa setiap radio biasanya punya positioning untuk panggilan pendengar Apakah itu? Ladies and gentlemen Kaulah muda Kaulah muda Jaka darah Dan lain sebagainya Dimana untuk kalimat tersebut Biasanya juga diwakili dengan satu kata lain Sebutlah anda, kamu, lo Nah, kalau cuma sekadar satu kali aja diwakili dengan kata anda, kamu atau lo Itu gak masalah Bagus, karena apa? Memang begitu seharusnya Namun, banyak terjadi tersebut Namun, banyak terjadi kekeliruan Yang terjadi tersebut Sebutlah seorang bos Kepada anak-anak buahnya Ketika dia ingin menginstruksikan sesuatu Bisa jadi dia menggunakan kata kalian Kalian jangan pulang dulu Kalian malam ini harus tidur cepat Karena besok pagi Kita berangkat keluar kota Ayo, kalian makan dulu Dan lain sebagainya Itu sah-sah aja Kalau orang tua Menggunakan kata kalian Kepada anak-anaknya Atau bos Kepada anak buahnya Nah, lo penyiar bos Gak cocok Lo sebagai penyiar Dimana pendengar lo bisa jadi berusia lebih tua daripada lo Atau dia adalah seorang yang Punya Pekerjaan terhormat Pejabat Atau dia adalah seorang dosen Guru Atau apapun lah profesi mereka Dimana Gak cocok mereka lo kaliankan Apalagi kalian-kalian Karena Hubungan antara penyiar dengan pendengarnya Itu benar-benar hubungan yang Antara satu teman dengan teman baiknya yang lain Jadi gak pantas Kalau dia merasa lebih tinggi Atau dia merasa lebih hebat Dibandingkan pendengarnya Maka kalian ini gak boleh sekali Haram hukumnya dipakai Dalam siaran Begitu juga dengan menjamakan kata anda Kamu Lo Maka cukup kan Anda Kamu Lo Itu akan jauh lebih baik Dan itulah yang sebenarnya Real kedua yang harus dihindari oleh setiap penyiar profesional Adalah Tidak bertanya kepada pendengarnya Dimana dia sendiri yang menjawab pertanyaan itu Ini konyol bos Lo itu adalah center of attention Bahkan Bisa jadi lo adalah sumber informasi Sumber solusi Dan juga sumber motivasi Bagi pendengarnya Jadi gak lucu Kalau lo bertanya kepada mereka Justru Lo langsung Kepada poin-poin Yang ingin lo sampaikan Ingat Pendengar lo Itu Mendengarkan siaran radio Sepintas Maka dari waktunya sepintas itu Lo harus manfaatkan Semaksimal mungkin Dengan Memperpendek kata-kata lo Kepada kata-kata yang lebih penting Untuk disampaikan Jadi gak bertele-tele Guys Strike the point Gak main lagi nih Misalnya Halo pendengar Apa kabar Jumpa lagi bersama Coach D.V Mudah-mudahan Lo semuanya sehat Gimana Ada yang bete gak saat ini Penanya Yang gak bisa dijawab Udahlah Langsung aja Guys Strike the point Halo pendengar Coach D.V Balik lagi buat lo Semoga Hari ini Semuanya Sehat Bahagia Dan dilimpahkan Kesuksesan yang banyak Hei Kalaupun lo mungkin Bete saat ini Don't you worry Coach D.V bisa jadi temen baik lo Dan mudah-mudahan Bete lo Segera lenyap Enak kan Langsung pada poinnya Langsung lo kasih solusi Gak perlu neko-neko Setuju bos Perihal ketiga Yang harus dihindari Oleh setiap penyiar profesional Adalah Tidak menunjukkan Perasaan hati Yang Sedemikian rupa Kepada pendengarnya Apakah dia lagi sedih Atau Sebaliknya lagi Senang Dia lagi bete Patah hati Sedih Jatuh cinta Ini gak boleh Dibagikan buat pendengarnya Apalagi dijadikan Ajang curhat Buat pendengarnya Kalau pendengar curhat ke lo Gak apa-apa Karena peranan lo Bisa menjadi solusi Bagi mereka Tapi lo Enggak Lo adalah Sosok Yang Superb Yang mengetahui banyak hal Walaupun kulit-kulitnya Lo adalah Orang yang ceria Bahagia Gembira Itu yang harus diketahui Oleh pendengar lo Kenapa Bersama keceriaan Dan kegembiraan lo Terdapat kecegasan Yang lo bagikan Informasi Solusi Hiburan Yang menyenangkan Bagi pendengar Bukan lo berkeluh Kesah Atau lo menunjukkan Lagu melo lo Ketika Lo Lagi patah hati Oh Lagu cinta Ketika lo lagi Falling in love Atau lagi BT Siaran lo Gak karu-karuan Ngomong Belepotan Ini bukan penyiar Profesional Bos Karena Setiap penyiar Profesional Harus Menguasai Basic Terlebih dahulu Tiga poin Yang udah gue sampaikan Itu adalah Basic Dari seorang penyiar Jika dia Ingin jadi penyiar Profesional Jadi Gak main tuh bos Penyiar Cuma punya suara bagus Pinter Bahasa Inggris Pinter Ngocol Terus jadi penyiar Kalau gue Kepala studionya Gak bakal gue terima Lo Ya Jadi Begitulah Yang harus Dipahami Sehingga Ia Bisa Menempatkan diri Sebagai penyiar Profesional Intinya Untuk poin ketiga ini Lo Gak boleh Sebagai Pihak Yang Menjadi Ajang Curhat Lo gak boleh Ikutin Apa yang menjadi Trend televisi Dimana Disana Heboh Sibuk Memamerkan Deritanya Heboh Sibuk Memamerkan Kekayaannya Kesenangannya Kelanggengan Rumah tangganya Gak perlu Gitu Karena Lo disini Dalam Bersiaran Lo adalah Center of Attention Dalam Bentuk Yang Lain Lo Bersedia Untuk Membagikan Kesenangan Lo Bersedia Membagikan Solusi Lo Bersedia Membagikan Hiburan Informasi Yang Dimutukan Oleh Pendengar Lo Bagaimana Setuju Bos Selanjutnya Adalah Perihal Keempat Yang Harus Dihindari Oleh Setiap Penyiar Profesional Bos Penyiar Profesional Itu Tidak Tidak Akan Menggunakan Gaya Bicara Yang Dibuat Buat Atau Tidak Natural Bisa Jadi Ia Berusaha Mengikuti Sosok Lain Yang Dianggapnya Keren Ingat Ingat Yang Namanya Mengikuti Itu Selalu Ada Di Belakang Tidak Pernah Ada Yang Namanya Mengikuti Itu Di Depan Padahal Penyiar Profesional Pasti Menginginkan Dirinya Ada Di Posisi Terdepan Gimana Kalau Dia Cuman Mengikuti Apa Mungkin Dia Akan Bisa Menjadi Penyiar Terdepan Tidak Bakalan Itulah Sebab Selalu Gue Tekankan Penyiar Itu Harus Menguasai Basic Terlebih Dahulu Ada Pun Lima Perihal Yang Gue Sampaikan Saat Ini Adalah Juga Basic Kalau Basic Basic Itu Lo Hindari Lo Ingkari Percayalah Lo Akan Sulit Menemukan Titik Menjadi Penyiar Profesional Yang Sebenarnya Suara Yang Dibuat Buat Ini Mungkin Sepintas Kesannya Bagus Terutama Dinilai Oleh Umum Yang Tidak Tahu Benarkah Begitu Seorang Penyiar Profesional Sekaligus Inilah Didikan Penyiar Abal Abal Yang Menampilkan Siarannya Sehingga Itulah Yang Diketahui Oleh Masyarakat Luas Bahwa Siaran Itu Seperti Itu Padahal Dampaknya Meskipun Meskipun Mereka Dengar Meskipun Mereka Terima Tapi Mereka Tidak Tertarik Mendengarkan Siaran Lu Ini Hukum Alamnya Kecuali Dengan Apa Yang Lu Upayakan Selama Ini Membuat Radiolo Menjadi Booming Radiolo Menghasilkan Iklan Yang Banyak Lo Jadi Penyiar Yang Diidolakan Oleh Masyarakat Luas Inilah yang Cerita Ternyata Kan Enggak Berarti Ada yang Salah Apa Yang Salah Ketika Seorang Penyiar Itu Tidak Menguasai Basic Salah Satunya Apa Tidak Natural Dibuat Buat Kayak Apa Yang Tidak Natural Dan Dibuat Buat Itu Karakter Suara Dititipkan Tuhan Itu Ada Yang Tipis Sedang Atau Bahkan Tebal Jadi Kalau Lu Punya Karakter Suara Yang Pipis Yang Enggak Usah Lo Tebal Tebalkan Atau Lo Merasa Juli Semua Orang Suaranya Tebal Lantas Lo Berusaha Menebal Menebalkan Suara Ini Keliru Bos Jadilah Diri Lo Sendiri Ingat Lo Boleh Browsing Di Youtube Ada Seorang Penyiar Radio Yang Kelasnya Adalah Internasional Sudah Meninggal Niat Zaman Old Namanya Casey Kasem Kasey Kasem Lo Cek Deh 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 Di Youtube Suaranya Cempreng Bos Tipis Tapi Dia Adalah Penyiar Terkenal Dia Juga Sempat Membawakan American Top 40 Sama Sejajar Dengan Yang Tebal Suaranya Yang Juga Pernah Membawakan American Top 40 Seperti Rick Bukan Rick This Siapa Namanya Shadow Steven Shadow Steven Ini Suaranya Berat Tebal Casey Kasem Tipis Gak Berusaha Untuk Menebal Nebalkan Suara Gue ambil Contoh Suara Gue Biasa Antara Gak Tipis Banget Gak Tebal Banget Yaudah Gue Akan Berusaha Menyuarakan Suara Gue Apa Adanya Gak Bakalan Gue Baik Pendengar Saat Ini Anda Sedang Mendengarkan Coach TV Enggak Begitu Begitu Juga Casey Kasem Dia Akan Gunakan Suaranya Apa Adanya Dengan Intonasi Artikulasi Serta Pengolahan Suara Yang Membuat Dia Punya Ciri Tersendiri Dia Tetap Sama Jadi Dirinya Kalau Gue Pendengar Pendengar Saat Ini Lo Sama Coach TV Sampai Nanti Jam 12 Malam Serem Gak Sih Jam 12 Malam Misalnya Gitu Gak Bakalan Gue Mencoba Menjadi Orang Lain Yang Katakan Karakter Suaranya Lebih Tebal Pendengar Saat Ini Lo Sama Coach TV Sampai Jam 12 Malam Serem Gak Sih Jam 12 Malam Apa Apa Lo Udah Gak Jadi Diri Lo Padahal Penyiar Profesional Itu Tetap Menjadi Dirinya Tapi Karakter Suaranya Itu Sudah Berubah Dengan Pengolahan Yang Baik Dan Benar Tadinya Lafal Tidak Jelas Menjadi Jelas Tadinya Ngomong Itu Gak Dibuka Belepetan Ini Jadi Lebih Dibuka Mulutnya Itu Baru Benar Lo Bisa Saksikan Ada Banyak Penyiar Perempuan Yang Karakternya Hampir Sama Semuanya Intonasinya Cara Bicaranya Dibulat Bulatkan Sedemikian Rupa Sehingga Akhirnya Hampir Sama Semuanya Ini Adalah Satu Bentuk Mencontoh Yang Ada Di Belakang Tapi Keliru Pula Kayak Apa Lo Mungkin Ngerti Maksud Gue Dengan Lo Simak Sendiri Dari Kebanyakan Penyiar Radio Entah Host TV Atau Bahkan Reporter TV Radio Yang Perempuan Ini Rata-rata Gaya Bicaranya Sama Semua Kayak Apa Gue Gak Tau Mencontohkan Secara Pas Tapi Dengan Gue Contohkan Mungkin Lo Ngerti Maksud Gue Misalnya Begini Pemirsa Saat Ini Saya Sedang Berada Di Tempat Kejadian Papa Apakah Papa Mau Minum Kopi Emang Lo Begitu Ngomong Malaki Lo Enggak Kan Yaudah Be Natural Alami Aja Tapi Sudah Terpola Berdasarkan Basic Yang Lo Pelajari Artikulasinya Intonasinya Gimiknya Paham Ya Bos Oke Mudah-mudahan Lo Bisa Lebih Baik Lagi Dan Menjadi Penyiar Profesional Yang Sebenarnya Last But Not Least Perihal Kelima Yang Dihindari Oleh Setiap Penyiar Profesional Yaitu Tidak Menyiapkan Not Adlibs Atau Setidaknya Poin-poin Komunikasi Yang Ingin Dibagikan Gue Sering Memberikan Wawasan Tentang Adlibs Ini Dan Berulang-ulang Gue katakan Bahwa Adlibs Yang Diterapkan Atau Istilah Adlibs Yang Diterapkan Di radio Atau Bahkan Di Perguruan Tinggi Itu Keliru Makna Adlibs Adalah Bahasa Inggris Yang Artinya Bukan Iklan Adlibs Artinya Pidato Tanpa Persiapan Pidato Tanpa Persiapan Dengan Iklan Itu Jauh Berbeda Tapi Jika Adlibs Ingin Lomaknai Menjadi Komunikasi Cerdas Spontanitas Itu Loud and Clear Masih Sejalan Nah Ketika Penyiar Sudah Menguasai Teknik Vokal Yang Baik Attitude Skill Kemudian Pengetahuan Umum Yang Luas Maka Ini Harus Digabungkan Lagi Dengan Kemampuan Berat Lips Komunikasi Cerdas Spontanitas Dari 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 Apapun Yang Dilihat Didengarnya Dirasakannya Dipikirkannya Atau Bahkan Yang Dibacanya Terlalu Banyak Boss Yang Dibaca Terlalu Banyak Boss Yang Dibikirkan Yang Dilihat Dari Sekitar Studio Ini Aja Gue Bisa Lihat CD Player Gue Bisa Lihat Mixer Gue Bisa Lihat Mic Nah Dari Semua Ini Bisa Jadi Cerita Bisa Jadi Bahan Siaran Yang Nggak Melulu Copy Paste Atau Membacakan Sesuatu Yang Lo Lihat Di Internet Boleh Sumbernya Dari Internet Tapi Harus Lo Pahami Apa Yang Lo Baca Kemudian Lo Adlib Menjadi Gaya Bahasa Lo Sendiri Paham Jadi Bukan Dengan Sekedar Reading Text Untuk Melatihnya Yes Lo Harus Menuliskan A to Z Yang Lo Baca Sambil Lo Intonasikan Apa Materi Siaran Yang Lo Ingin Bagikan Jadi Wajib Hukumnya Setiap Penyiar Apalagi Pemula Buat Skrip Dulu Yang Isi Skrip Itu Adlibs Paham Paham Sampai Sampai Sini Kalaupun Dia sudah Mahir Beraktif Tetap Dia akan Buat Poin Poin Enggak Begitu Aja Dia Sampaikan Sehingga Akan Terbentuk Kata-kata Yang Belibet Kata-kata Yang Enggak Jelas Muter-muter Padahal Ingat Namanya Siaran Kata Itu Harus Singkat Padat Jelas Menarik Mudah Dicerna Oleh Audiens Kenapa Karena Mereka Bukan Mendengarkan Sambil Bengong Begitu Enggak Enggak Dia sambil Lalu Sambil Kerja Sambil Masak Bahkan Sambil Tidur-tiduran Sampai Dia Ketiduran Jadi Bukan Fokus Mendengarkan Lo Nah Supaya Apa Yang Lo Sampaikan Didengar Diminati Bahkan Membuat Pendengar Lo Termotivasi Lo Butuh Kemampuan Untuk Mengolah Kata-kata Lo Menjadi Kalimat Yang Di Adlipskan Secara Baik Dan Benar Ini Harus Dilatih Bos Gue Sampai Detik Ini Masih Melatihnya Bayangin Udah Kuruan Tahun Gue Menjadi Public Speaker Tetap Gue Melatih Adlib Apalagi Yang Baru-baru Gak Bisa Kalau Lo Mau Jadi Public Speaker Adlibs ini Kata kunci Yang Wajib Hukumnya Bagi Penyiar Ataupun Public Speaker Gue Kasih Contoh Kalau Misalnya Lo Ingin Menyampaikan Apa Namanya Pointer Pointer Misalnya Lo Ingin Menyampaikan Tentang Sukses Sukses Gue Gak Tau Kunci Sukses Tahunya Gagal Lo Sudah Tau Apa Yang Lo Mau Sampaikan Tapi Takut Lo Buat Pointer Seperti Itu Akhirnya Lo Bisa Sampaikan Komunikasi Lo Kepada Audiens Yang Sifatnya Informasi Apa Ya Opini Atau Komunikasi Reminder Gue Pernah Ditanya Apa Si Kunci Sukses Ya Gue Bilang Gue Gak Tau Karena Yang Gue Tau Itu Justru Kunci Gagal Yaitu Ketika Lo Berhenti Berusaha Dan Gak Melakukan Apa Apa Gue Tau Banget Kalau Yang Kayak Gitu Pasti Gagal Sedangkan Untuk Kunci Berhasil Ya Lo Lihat Ajalah Dari Orang Orang Yang Pernah Berhasil Atau Orang Orang Yang Di Depan Lo Berhasil Lihat Apa Yang Dilakukan Lihat Keseharian Gak Mungkin Dia Itu Orang Yang Berhenti Berusaha Atau Gak Melakukan Apa Oke Bos Misalnya Lo Langsung Habis Itu Puterin Lagu Oke Guys And Girls This Is It Aim Over Till It's Over Lanny Kravitz Keren Keren Lo Gak Neko Neko Informasi Yang Lo Bagikan Mungkin Ditangkap Oleh Pendengar Lo Iya Juga Berhasil Atlips Lo Wow Berhasil Atlips Lo Walaupun Cuma Sekadar Sama Seperti Meme Yang Lo Dapetin Di Facebook Misalnya Itulah Atlips Peranannya Sedikit Tapi Dia Bisa Membangun Imajinasi Atau Orang Jadi Diingatkan Kembali Kepada Sesuatu Yang Mungkin Dia Sudah Tahu Atau Lagi Nasi Kasih Kat Misalnya Lo Pengen Puter Lagu Happy Dari P. Williams Happy Itu Apa Gembira Artinya Lo Bisa Atlips Dari Dari Gembira Ini Disusun Kata Kata Misalnya Menjadi Tua Adalah Keniscayaan Bos Sedangkan Kematian Adalah Kepastian Hidup Gembira Dan Bahagia Adalah Pilihan Sebelum Kematian Menjadi Keniscayaan Happy By Fable Williams Enak 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 Lo gak Neko Neko Tapi Ada Sesuatu Yang Lo Sampaikan Itu Klik Oleh Pendengaran Bener gak Si Yang Namanya Tua Itu Keniscayaan Bener Bisa Jadi Orang tua Bisa Jadi Enggak Sempet Tua Udah Mati Tapi Kalau Mati Itu Pasti Lah Kalau Hidup Gembira Pilihan Enggak Ya Pilihan Lo Mau Susah Mau Sedih Ya Itu Tiga Pilihan Nah Lo Pilih Yang Mana Gembira Atau Sedih Terus Hidup Lo Sebelum Kematian Jadi Keniscayaan Buat Lo Bener Enggak Kalimat Seperti Itu Itulah Etlips Istimewa Walaupun Sedikit Nah Ini Harus Dibangun Oleh Setiap Penyiar Profesional Nah Atau Bisa Jadi Lo Tuliskan Sedetil Detil Ya Etlips Itu Karena Lo Adalah Penyiar Pemula Bagus Seperti Itu Enggak Usah Malu Jangan Males Karena Kebanyakan Penyiar Pemula Itu Males Karena Udah Merasa Duduk Di Meja Konsul Siaran Dia Merasa Udah Jadi Penyiar Hei Intah Dulu Lo Belum Apa Apa Kalau Baru Seminggu Dua Minggu Sebulan Dua Bulan Bahkan Setahun Siaran Belum Lo tetap Harus Mengolah Dagangan Lo Itu Adalah Suara Dan Komunikasi Yang Lo Bagikan Nah Inilah Ad Misalnya Lo Tulis Baca Kan Ya Gue Tulis Meski Dari Tahun Ketahun Salah Satu Andalan Michael Jackson Michael Jackson Itu Intonasi Dalam Dalam Koridor Stressing Meski Dari Tahun Ketahun Salah Satu Andalan Michael Jackson Untuk Setiap Show Adalah Moonwalk Gue Yakin Kita Juga Bisa Sukses Jika Istikomah Mengelola Suatu Kemahiran Istimewa Dan Atau Keahlian Yang Gak Biasa Yang Dimiliki Contoh Deket Dan Gampang Lainnya Lihat Tuh Pak Bolot Yang Konsisten Sama Andalan Budek Dari Waktu Ke Waktu Jaket And Dara This Is Michael Jackson Beat Gimana Bos Mudah Mudahan Lo Dan Tim Lo Bisa Memahami Apa Yang Gue Komunikasikan Kali Ini Dimana Inilah Lima Perihal Yang Dihindari Oleh Penyak Profesional Maka Kebalikannya Adalah Dia Melakukan Apa Apa Yang Gue Sampaikan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ah 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 Ah